Halo guys balik lagi bersama saya Vila MV jadi di video kali ini gua bakal ngasih tutorial sesuai judulnya gua bakal ngasih tutorial cara buat movecam sama sek velocity cuy jadi hasilnya itu kira-kira bakal seperti ini jadi video ini lanjutan dari video sebelumnya kan gua habis buat tutor cara buat temprima ping nah buat kalian hai hai selamat menikmati 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 tambahin nul disini terus kalian duplikat sampai lima kali karena kan disini bitnya lima kali otomatis saya tambahkan nul lima kali juga duplikat sampai lima kali seperti inilah nah kalau kalian udah tambahin lima nul kalian klik nul yang pertama terus kalian klik p terus klik kanan di bagian posisinya terus kalian centang di super right dimension anjay kalian klik yang ini terus tampilannya bakal seperti ini cuy terus kalian tahan shift plus R seperti ini nah jadi yang nampil itu position xy ama rotation nah kalau udah seperti ini kalian tambahkan aja keyframe seperti ini nah jadi di perantara bit yang pertama dan bit yang kedua seperti ini jadi pastikan kalian itu udah sambungin ke nul-nulnya itu ya jadi otomatis dia posisinya itu bakal nol nah terus kalian tambahkan ke frame yang position x di bagian tengah kanan dikit seperti ini ya kalian bisa lihat lah disini kalian bisa geser manual atau tulis 65 seperti ini nah terus kita lanjut di posisinya itu kalian tambahkan ke frame lagi kalian ketik 45 seperti ini nah terus kita lanjut di bagian rotation nya tambahkan ke frame lagi kalian ketik min 8 seperti ini atau min 6 jadi kalian bisa kita atur sendirilah setnya kayak gimana gitu jadi setiap lagu itu beda-beda lah nah kalau udah enak seperti ini kalian blok semua ke frame nya terus kalian salin pastikan di nul yang kedua yang ini nih nah kalian klik V aja pastikan kan ke frame nya itu ga pas nah kalian pasin aja seperti ini lanjut ke nul nul selanjutnya itu sama seperti di nul kedua kalian pastikan aja terus kalian susun rapi seperti ini cuy nah kira-kira hasilnya bakal seperti ini cuy nah kalau menurut kalian belum bagus atau kurang enak dipandang ya kalian atur aja nilainya sampai kalian mandangnya itu enak gitu seperti ini misalnya disini saya ubah dikit karena kurang enak nah kira-kira hasil akhirnya bakal seperti ini cuy nah enak kan anjay nah kalau udah semua seperti ini kalian pre-compose terus pastikan kalian centang adjustment composition duration yang ini terus kalian klik ok nah seperti ini nah kalau udah seperti ini terserah kalian cuy mau tambahkan edge rise TV damage atau yang lainnya lah kalian tambahkan aja efek-efek sesuka mungkin cukup sekian video saya kali ini tunggu video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati